assalamualaikum hai teman-teman kesemuanya apa kabar nih semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat dan bagai selalu amin balik lagi nih ke video sederhana aku bunda mizan alhamdulillah seneng bang rasanya bisa share lagi kegiatan aku hari ini dan bisa sapa-sapa teman-teman kesemua secara online oke video aku kali ini aku awali dengan menjemur kasur nah jadi ceritanya kemarin tuh ada sedikit insiden ya teman-teman ceritanya sih di kamarnya bapak mertua itu di kasurnya itu ada kebakaran sedikit ya teman-teman jadi kasur bapak mertua aku tuh kena api rokoknya kayak gitu jadi gak bisa dipakai nah aku jemur kasur ini untuk bapak mertua aku dan kasurnya itu bisa kalian lihat sendiri ya emang agak tipis tapi daripada bapak mertua aku tidurnya gak pake kasur gak apa-apa ya pake kasur yang itu aja karena kasurnya itu udah aku cuci dan insyaallah udah bersih ya teman-teman oke lanjut ini aku udah ada di dapur dan disini aku tuh mau pindahin air ke keli dan ke sekan tapi air di embernya itu sedikit banget gak cukup untuk ngisi air ke keli tapi alhamdulillah setok air minum itu masih banyak dikarenakan di dalam panci itu belum aku pindahin ke ember dan mohon maaf ya teman-teman bila mana video aku kali ini tuh pencahayaannya tuh kurang bagus banget karena gak tau kenapa ya hp aku tuh kayaknya burem banget gitu tadinya sih videonya yang ini gak mau aku upload gitu ya teman-teman tapi karena kok sayang gitu kalau gak di upload karena kan aku tuh udah capek-capek bikin video eh yaudahlah gak apa-apa daripada aku gak ada upload video aku upload aja video yang ini semoga ya kalian tuh tetap suka dan nyaman untuk nonton video aku oke lanjut lagi ini tuh airnya udah aku pindahin ke ember nah ini tuh ada air yang kecipratan tadi pas aku isi ke keli dan ke sekan jadi langsung mau aku elap takutnya ada yang kepleset nah sebelum aku melanjutkan cerita videonya disini aku mau mengucapin banyak-banyak terima kasih untuk kalian yang udah ngeklik video ini dan nonton video ini dari awal sampai akhir yang udah subscribe, like, dan komen yang nonton gak komen pokoknya aku ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian semua dan yang belum subscribe channel youtube aku jangan lupa bantu subscribe-nya dan nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari aku agar aku bisa lebih semangat lagi bikin video di setiap harinya terima kasih oke lanjut nah ini aku tuh lanjut lagi disarari ya teman-teman dan aku mau bikin cemilan nah ini tuh ada pisang gedak aku gak tau ya namanya itu apa kalau bahasa indonesiannya pokoknya ini tuh namanya pisang aja gitu nah ini tuh mau aku bikin cemilan kayak semacam pempek kalau bahasa palembangnya dan untuk pisangnya itu aku penyet-penyet pakai cangkir ya teman-teman supaya lebih halus nah setelah halus setelah lembek ini tuh aku tambahin gula sedikit supaya ada rasa manisnya nah lanjut aku tambahin tepung terigu dan seperti biasa untuk takar nakar aku tuh gak pakai takarannya teman-teman itu aku hanya kira-kira aja nah kalau sekiranya itu udah ngegumpal udah bener-bener adonannya tuh udah kayak gimana ya teksturnya itu udah padet lumayan padet sih kalau untuk padet-padet banget gak bagus gitu ya teman-teman ini tuh kayak ya bisa dilihat aja deh di video aku susah banget untuk ngejelasinnya kayak gitu nah ini tuh kalau udah kayak gini ini tuh menurut aku udah pas udah tinggal digoreng aja oke lanjut karena adonannya tuh menurut aku udah pas disini aku mau panasin minyak nah aku pakai minyaknya itu minyak yang bekas aku ngegoreng apa ya tadi minyak goreng ikan kalau gak salah ya teman-teman karena aku tuh udah lupa nah ini juga mau aku tambahin sedikit minyak yang bagus dan lagi-lagi mohon maaf banget ya teman-teman bila mana pencahayaan di kamera aku tuh memang kurang bagus banget ya teman-teman kalian tuh bisa lihat sendiri tapi semoga ya kalian tuh tetap betah dan nyaman untuk nonton video-video aku oke lanjut minyaknya udah panas disini tinggal aku jemplung-jemplungin aja adonan pempek yang udah aku bikin disini tuh aku pakai sendok ya teman-teman dan untuk bentukannya itu ya susu ke hati aja karena aku tuh untuk makan sendiri dan gak untuk dijual kalau untuk dijual ya pastinya ada takar-menakar ya teman-teman bentukannya ada yang kayak besarnya itu harus hama rata gitu tapi karena aku untuk makan sendiri yaudah aku bikin sesuka hati aja yang penting rasanya itu tetap enak oke lanjut disini aku mau ngebalik pempek yang tadi udah aku goreng nah ini tuh udah warnanya kecoklatan gitu ya teman-teman jadi mau dibalik dulu oh iya nih di video aku sebelum-sebelumnya itu banyak banget yang berkomentar dan kasih saran ke aku sebelumnya aku mengucapin terima kasih sebanyak-banyaknya untuk kalian yang udah berkomentar dan kasih saran ke aku nah jadi sarannya itu ada yang kasih saran untuk nyuruh aku pakai hijab supaya agak sopan gitu ya katanya insyaallah ya bun aku tuh sebenernya dari awal konten pengennya tuh pakai hijab dan suami aku tuh juga suruh aku tuh untuk pakai cilbab gitu kontennya tapi karena aku tuh tinggalnya di pedesaan gitu ya bun takutnya orang-orang di desa itu pada kepo kenapa sih aku di rumah kok pakai hijab gitu nah aku tuh mau jawabnya apa gitu karena aku tuh masih malu banget karena keseharian aku di rumah itu aku bener-bener gak pakai hijab gitu ya bun kalau sewaktu-waktu kok aku pakai hijab terus kemana-mana bawa kamera nah pada kepo semua tuh tetangga aku jadi aku tuh kayaknya belum siap mental gitu kalau mau pakai hijab tapi nanti insyaallah ya bun aku tuh juga pengen banget bikin kontennya itu pakai hijab supaya agak sopan gitu dilihatnya karena hidup di desa itu beda sama di kota ya bun kalau di desa itu tetangga-tetangga pada kepo gitu takutnya kan kalau tetangga kepo kitanya jadi malu nah kena mental gitu ya bun jadi ya udahlah aku pakai aku kontennya itu dengan seadanya aku apa adanya aku aja dulu tapi insyaallah nanti ya bun aku tuh pengen banget pakai hijab dan terima kasih banyak ya untuk bunda-bunda yang udah kasih saran ke aku oke lah lanjut nah ini aku lagi makan pembek pisang yang udah aku goreng tadi karena alhamdulillah udah masak nah cemilan kami itu ya kayak gini ya temen-temen gak yang harus berat-berat banget gak harus setiap hari beli jadi yang seadanya aja gitu nah kemarin juga ada yang kasih saran kalau gak salah ya bun tolong dong pas lagi makan dibikinin video kayaknya seru sih kalau melihat bundanya itu makan sama keluarga dibikin video tapi aku malu banget loh temen-temen kalau bikin video pas lagi makan itu aja pas aku makan tadinya sih aku videoin panjang banget ya temen-temen tapi itu aku potong sedikit karena aku tuh bener-bener malu banget dilihatin pas lagi makan tapi nanti insyaallah ya temen-temen kalau aku tuh udah agak pede nanti bisa aku bikinin video pas lagi makan rame-rame sama keluarga oke lah lanjut setelah aku makan cemilan nah si Adesain tuh masih tidur ya temen-temen jadi disini tuh aku mau ngebantu suami aku tuh untuk ngejahit karena alhamdulillah banget si Adesain tuh kalau tidur siang itu lama banget jadi aku tuh bisa ngebantu suami aku tuh sedikit-sedikit ya temen-temen nah ini tuh aku lagi bikin kemalan untuk rangka baju kemeja gitu ya temen-temen karena suami aku tuh nggak bisa ngejahit baju yang lain selain dari baju kemeja baju batik untuk cowok ya temen-temen nah ini tuh aku lagi ngegunting-gunting nanti baru diceplak-ceplakin ke bahan kain-kain yang ada sisaan dari bekas potongan untuk bikin baju gitu ya temen-temen nanti kalian bisa lihat sendiri ya di video aku karena aku tuh susah banget untuk ngejelasinnya aku tuh kurang ngerti bahasa Indonesia itu apa bahasa tukang jahitnya itu apa gitu ya temen-temen karena emang biasanya aku tuh pakai bahasa daerah jadi susah banget untuk ngejelasinnya itu pakai bahasa Indonesia jadi kalian tuh bisa lihat sendiri di video aku dan jika kalian tuh tahu namanya tuh apa boleh ya komen-komen di bawah supaya aku tuh nggak bingung lagi bahasanya tuh apa oke lah lanjut nah ini tuh fungsi kenapa sih tadi harus dicetak pakai pena pensil mohon maaf ya temen-temen jadi fungsinya itu supaya lebih enak kalau untuk ngeguntingnya jadi bentuknya itu udah ada tinggal digunting aja nah kami tuh kalau untuk ngejahit ngejahitnya itu baju kemeja atau baju batik cowok aja ya temen-temen karena kami tuh belum pernah ngejahit baju cewek apalagi baju kebaya kayak gitu jadi disini tuh memang banyak penjahit atau tukang ngejahit tapi memang khusus untuk baju-baju cowok dan kalau ada untuk baju cewek ya emang khusus untuk cewek kayak gitu karena di rumah tuh nggak ada mesin obras jadi kami tuh nggak pernah ngejahit baju-baju cewek dan kami juga nggak pernah belajar untuk ngejahit baju cewek ya temen-temen karena kalau harus belajar lagi itu membutuhkan proses lagi sementara kami tuh ya harus cari uangnya sekarang bukan harus belajar lagi gitu dan suami aku tuh juga kayak kurang minat gitu ya temen-temen sebenarnya kalau untuk ngejahit suami aku tuh lebih suka kalau otak atik mesin kayak gitu tapi karena seperti yang aku bilang di video sebelumnya ya temen-temen kalau kami tuh belum punya modal untuk buka bengkel buka usaha yaudah deh suami aku tuh ngejahit aja dulu untuk sementara dan semoga ya suatu saat kami tuh bisa punya modal untuk bikin bengkel sendiri amin kalau mau ikut orang di desa tuh susah banget karena bengkel-bengkel di desa tuh pada sepi jadi orang-orang tuh nggak butuh orang kayak gitu karena kan di desa tuh beda sama di kota ya temen-temen kalau di desa itu ya orangnya yang itu lagi yang itu lagi tapi desaku tuh alhamdulillah jalannya itu udah jalan lintas timur ya temen-temen jadi kalau mau ke Palembang organ ilir itu udah bisa lewat jalan sini jadi ini tuh udah lumayan agak rame gitu makanya suami aku tuh kepikiran mau buka bengkel tapi apalah daya yang namanya kami tuh nggak punya modal apalagi rumah kami tuh kan lumayan jauh dari jalan raya ya temen-temen jadi agak tersembunyi gitu kalau mau bikin usaha itu kayaknya kurang bagus oke lah lanjut ke video nah ini tuh aku lagi mau ngebikin untuk cacingan apa ya temen-temen untuk di tangan gitu ya temen-temen pokoknya susah banget ya untuk ngejelasinnya walaupun aku tuh bisa ngejahit tapi karena bahasanya itu beda-beda jadinya susah banget untuk ngejelasinnya jadi kalau kalian tuh tau namanya tuh apa boleh ya kalian komen-komen di bawah ini tuh aku lagi bikin apa karena aku bingung untuk ngejelasinnya tuh bagaimana karena aku tuh bener-bener gak tau bahasa Indonesia itu apa jadi jika kalian tuh tau boleh ya kalian bantu jawab agar aku tuh gak kebingungan lagi maklum ya temen-temen aku tuh orang desa banget jadi banyak banget bahasa Indonesia itu yang gak aku ngerti yang gak aku tahu dan kadang-kadang tuh aku suka bingung banget untuk ngejelasin video aku tuh ini tuh namanya apa gitu ya temen-temen jadi aku tuh suka tanya sama suami aku bahasanya itu apa bahasa Indonesia maksudnya mohon maaf dan aku tuh ngomongnya juga masih suka kepleset masih loga desa banget jadi dimalumin aja ya temen-temen di video-video aku tuh bila mana bahasa aku tuh kurang jelas nah ngomong-ngomong temen-temenku semua lagi pada ngapa ini pada masak apa hari ini boleh ya kalian komen-komen di bawah dan kalian yang nonton video aku tuh dari mana aja ya boleh kalian tulis di kolom komentar agar aku tuh tahu video aku tuh udah sampai kemana aja dan salam kenal ya dari aku Dorawati yang tinggalnya di Sumatera Selatan tepatnya di Ogan Ilir nah hari ini tuh kan hari weekend ya hari minggu nah kalian tuh pada kemana aja sih kalau kalian tuh di rumah aja berarti kita sama dong di rumah aja yuk aku temenin yuk sambil nonton video aku ya yang pastinya dan kalian tuh jangan bosan ya nonton video aku dan kegiatan aku kesariannya tuh yang kayak gitu lagi kayak gitu lagi tapi jika kalian tuh punya masukan ide atau saran untuk aku boleh kalian komen di bawah juga supaya aku bisa bikin video yang lebih menginspiransi gitu tapi kalau aku belum bisa mohon maaf ya temen-temen bukan berarti aku tuh tidak menghargai saran-saran dari temen-temenku semua karena aku tuh masih punya bayi dan balita ya temen-temen yang pastinya tuh repot banget jadi kalau ide-ide kalian tuh belum aku ikutin itu berarti aku tuh belum bisa bukan berarti aku tidak menghargai atau tidak menyetujui saran-saran dari kalian semua saran-saran dari kalian semua itu menurut aku sangat penting dan sangat berguna bagi aku oke lah lanjut nah ini tuh aku lagi pilih-pilihin bahan kain yang untuk aku setel lagi ya temen-temen karena tadi tuh aku lagi bikin yang untuk di tangan nah sekarang tuh aku mau bikin untuk di leher nah tukang jahit itu kayak gini ya temen-temen repot banget semuanya itu harus disetel harus dijahit dan upahnya itu gak sebanding banget sih menurut aku tapi ya disyukurin aja sih tetap bersyukur alhamdulillah masih tetap ada pekerjaan jadi untuk harganya itu satu bajunya itu cuma dihargai 12 ribu ya temen-temen dikarenakan kami itu cuma tinggal ngejahit aja gak lagi harus potong-potong gak harus ngukur-ngukur gitu ya temen-temen mohon maaf jadi bener-bener tinggal ngejahit aja jadi upahnya itu cuma segitu nah kalau untuk seharinya itu suami aku bisa dapat 6 tapi kalau ngejahitnya itu sampai malam sampai jam 9 gitu ya temen-temen kalau malam itu cuma dapat 1 jadi dapatnya itu bisa 7 gitu kalau siang sama malam tapi malam itu capek banget badannya temen-temen makanya suami aku tuh jarang banget ngejahit malam tapi kalau orangnya itu lagi bener-bener pengen diambilnya secepat mungkin suami aku tuh bisa ngejahit malam karena sekarang tuh aku udah gak bisa lagi ngebantu suami itu untuk ngejahit kalau dulu kan sebelum punya si adek Zain aku tuh ikut suami untuk ngejahit juga ya temen-temen jadi dalam satu hari itu kami bisa dapat 10 baju gak pakai malam dan cepat selesai nah karena sekarang tuh suami aku tuh ngejahitnya sendiri jadi dapatnya itu cuman sedikit tapi alhamdulillah tetap bersyukur ya temen-temen makanya kemarin tuh sempat dimarahin sama bos dan sempat gak dikasih lagi jahitan karena suami aku tuh lamban gitu ya temen-temen kalau dia sendirian yang ngejahit makanya sering banget aku bilang kalau keuangan tuh sekarang lagi kurang baik karena emang bener-bener sekarang tuh punya hutang aku juga gak bisa ikut ngejahit jadi makanya aku tuh bener-bener ngerasa kaget banget ya temen-temen gak bisa cari uang gak bisa cari ujuan sementara hutang untuk rumah itu udah menunggu ya temen-temen jadi kadang-kadang tuh pala suka pusing tapi yaudah disyukurin aja tetap ada rezekinya gitu ya temen-temen dan alhamdulillah tetap bisa bayar per bulan itu udah bersyukur banget nah kemarin tuh juga ada yang kasih saran ya kalau gak salah bun tolong dong bikin video bajetin uang maaf ya bun aku tuh gak bisa bajetin uang karena aku tuh gak pernah yang namanya bajetin uang apalagi sekarang tuh keuangan kami lagi kurang baik jadi aku tuh gak bisa bener-bener gak bisa untuk bajetin uang jadi mohon maaf ya bun sarannya itu bukannya aku gak menghargai karena emang aku tuh bener-bener gak bisa dan semoga ya temen-temen yang kasih saran ke aku itu nonton video aku sampai akhir jadi tau sama ceritanya oke kurasa sekian dulu untuk video aku kali ini wassalamualaikum bye-bye